Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sareben Mansah Dari jurusan teknik elektro Akan menjelaskan tentang Gerak parabola Pengertian tentang gerak parabola Dikutip dari modul fisika SMA Kelas 10 yang disunut oleh Denny Els Josephin 2020 Gerak parabola adalah salah satu Pokok bahasan kinematika Atau ilmu fisika yang membahas Gerak benda tanpa Mempersoalkan penyebabnya Jenis gerak ini Awalnya didorong oleh Kecepatan, awal kemudian Menempuh lintasan yang arahnya dipengaruhi Oleh gravitasi Gerak parabola disebut juga dengan gerak peluru Hal ini dikarenakan Jenis gerakan ketika peluru Ditembakan memiliki lintasan yang serupa Contoh gerak parabola yaitu Yang bisa kita lihat Di bola lempar atau ditendang Gerakan peluru meriam yang ditembakan Gerakan seorang yang melompat maju Atau gerakan yang dilempar Dari ketinggian tertentu Nah itu adalah pengertian dan contoh gerak parabola Selanjutnya lantas apa saja yang mempengaruhi benda Sehingga timbul gerak parabola Nah berikut ini adalah beberapa contoh Karakteristik gerak parabola Untuk gerak parabola Pada benda disebabkan oleh gaya yang diberikan Dalam bahasan dinamika pada ilmu fisika Gaya adalah penyebab gerak benda Pada bahasan gerak parabola Kita fokus pada gerak benda setelah dilempar Dan bergerak bebas di udara Dengan pengaruh gravitasi Sama halnya dengan gerak jatuh bebas Benda yang melakukan gerak parabola Atau gerak peluru ini Juga dipengaruhi gravitasi Dengan arah bawah atau pusat bumi Sebesar G sama dengan 9,8 Sekund kuadral Adanya hambatan yang membuat benda Ketika dilempar, ditendang, atau ditembakkan Dengan kecepatan awal Gerakannya akan bergantung pada gravitasi Atau hambatan dan gesekan Untuk selanjutnya Ciri-ciri gerak parabola Yang pertama Ciri-ciri gerak parabola Bola adalah lintasan Benda seperti parabola Geraknya di udara Mempunyai kecepatan awal Gerak ada di 2 dimensi X dan Y Dimana benda dengan gerak 2 dimensi Maka akan mempunyai besaran faktor Jarak terjauh ditempu dengan sudut 45% Pasangan sudut yang menghasilkan Sudut 90% Maka akan menghasilkan jarak tempuh yang sama Tiga Masa yang tidak berpengaruh terhadap sudut evaluasi Selama kecepatan awal dan konstan Nah itu adalah ciri-ciri gerak parabola Rumus gerak parabola Rumus gerak parabola terbagi dalam 2 sumbu yaitu sumbu X dan Y Komponen pada gerak ini yaitu Komponen pada gerak ini yaitu titik O Masa yang menerus adalah yang menyebabkan Nama dengan F0 X dan 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 F0 Komponen thoughts A Gerak parah bola pada sumbu Y yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu jika kecepatan berupa fungsi, waktu, atau berubah tergantung waktu rumusnya FY sama dengan FO sin A dikurang GT. Cara dalam arah sumbu Y dapat ditentukan dengan rumus berikut. Y sama dengan FO sin A P dikurang 1 per 2 GT. Ketelangannya adalah Y adalah jarak dalam arah sumbu Y, FY adalah kecepatan arah sumbu Y, G adalah percepatan gravitasi. Itu adalah rumus gerak parah bola pada sumbu Y. Contoh gerak parah bola dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak parah bola digunakan beberapa kondisi. Berikut ini merupakan contoh gerak parah bola yang mudah kita temui. Misalnya, ketika kita menendang bola yang awalnya dia melalui gaya dari kaki, bola tersebut memperoleh gerak parah bola. Nah, yang kedua, peluru yang ditembakkan atau yang baru dilesatkan lewat ketapel. Yang ketiga, gerak syuting yang dilakukan pemain bola basket ke arah ring. Yang keempat, menerbangkan pesawat dari kertas, lipat, kemudian jatuh, dipengaruhi gravitasi. Itu adalah gerak parah bola dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, contoh soal gerak parah bola. Jika sebuah bola benda dilemparan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 20 menit per second, maka tinggi maksimum yang dicapai benda tersebut adalah Yang dicari adalah Y maksimum F kuadrat sin kuadrat zeta 2GY maks sama dengan 20 kuadrat sin 2 30 derajat 2 dikali 10. Nah, Y maks sama dengan 400 dibagi 12 per 2 dikali 20. Nah, 400 sama dengan 14 dikali 20 dibagi 14. Nah, 100 dibagi 20, hasilnya 5M. Jadi, hasil tinggi maksimum yang dicapai pada benda tersebut adalah 5 meter. Itu adalah contoh soal gerak parah bola. Nah, sekian presentasi materi gerak parah bola dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!